Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini Dan aktifkan tanda loncengnya Untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir Ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah Kita akan teruskan kepada ayat yang ke 23, 24, 25 dan 26 Dari suratun Nahal Iaitu 4 ayat yang menerangkan tentang Orang yang angkuh Orang yang sombong Pasti akan jatuh Pasti akan rubuh Orang yang angkuh atau orang yang sombong Adalah orang yang menolak kebenaran Yang menurunkan kebenaran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dari sisinya Kepada manusia yang ada di bumi Manusia itu adalah ciptaan Allah Dan manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk tunduk dan patuh kepada Allah Untuk beribadah kepada Allah Maka semestinya manusia tunduk dan patuh kepada Allah Yang telah menurunkan kebenaran kepadanya Yang kebenaran itu diturunkan kepada para Rasul yang diutus Kemudian para Rasul itu menyampaikan Semestinya manusia Menerima kehadiran para Rasul yang menyampaikan kebenaran Mestinya mereka merendahkan diri dihadapan para Rasul Yaitu dengan menerima kebenaran yang dibawa oleh para Rasul Menolak kebenaran yang dibawa oleh para Rasul Sedangkan kebenaran itu adalah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang menolak itu adalah orang-orang yang sombong Orang-orang yang sombong atau orang-orang yang angkuh Tidak akan mungkin selamat ketika menjalani hidup di dunia ini Akan rubuh Akan jatuh Seperti rubuhnya satu bangunan Rubuhnya satu bangunan Mulai daripada fondasinya Bawahnya Dasarnya Maka tiangnya pun rubuh Maka atapnya pun juga jatuh Begitulah keadaan orang yang angkuh dan sombong Tidak akan mungkin bertahan Kalaupun bertahan Tidak bertahan lama Sampai masanya akan jatuh juga Nah diterangkan di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti Ada isyarat Kepada penguasa pada masa dahulu Pada masa Nabi Ibrahim Alayhi Salam Yang berkuasa selama 400 tahun Dengan keangkuhan dan kesombongan Iaitu Namrud Bagaimana kesudahan Namrud? Iaitu jatuh Rubuh Allah subhanahu wa ta'ala Siksa Namrud terlebih dahulu Selama ia Berkuasa Selama itu ia Menganiaya Menzalimi Menindas penduduknya Maka selama itu pula Dia disiksa Ia menyiksa selama 400 tahun Dalam tafsir Imam Abdul Kafir disebutkan Maka ia pun disiksa Selama 400 tahun Maka setiap orang yang angkuh Orang yang sombong Tidak akan mungkin bisa selamat Menjalani hidup ini Tragis Kesudahan dari orang yang sombong Iaitu Hancur berkecai Padahal Sebelumnya Gagah perkasa Tetapi Jatuh terkulai Karena tak ada kekuatannya Karena ia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuat Lagi maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang berkuasa Di alam semesta ini Mengetahui apa yang Dilakukan oleh manusia Baik Yang manusia Sembunyikan di dalam dada mereka Berupa niat-niat buruk Atau rencana-rencana jahat Mungkin orang lain tak tahu Tetapi Allah maha tahu Apa yang ada dalam dada mereka Dan Allah lebih tahu Apa yang mereka zahirkan Yang mereka lahirkan Yang mereka nyatakan Ucapan mereka menentang para rasul Kalau pada masa dahulu Mereka Mengeluarkan kata-kata Didengar oleh kaum muslimin Oleh orang-orang beriman Ketika ditanyakan kepada mereka Tentang apa yang turun kepada nabi Kepada rasul Mereka mengatakan Yang turun kepada nabi dan rasul itu Adalah dongengan-dongengan Orang yang terdahulu Itu adalah celaan Padahal yang turun kepada nabi dan rasul Adalah firman-firman Allah Wahyu Yang isinya adalah Petunjuk dan penoman bagi hidup Tapi mereka mengatakan Dongengan Itu hanya mainan telinga saja Untuk menyenang-yenangkan kita saja Maka Yang mereka sembunyikan Di dalam dada Yang mereka nyatakan Dengan perkataan Atau penolakan Dengan perbuatan Semuanya Allah ketahui Dan Allah balas Mereka menolak Karena keangkuhan Dan kesombongan Maka Allah SWT Memberikan siksaan Iaitu berupa Kebinasaan Kecelakaan Apa yang dibuat Itu yang didapat Karena Yang berkuasa di alam semesta ini Sebenarnya bukan manusia Yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah Penguasa alam semesta Allahu Rabbul Alamin Inilah empat ayat Yang akan kita pelajari Iaitu tentang Satu lagi Yang perlu kita perhatikan Ketika kita menjalani hidup ini Berhadapan dengan kebenaran Jangan sekali-kali Menolak kebenaran Penolakan terhadap kebenaran Adalah bentuk keangkuhan Bentuk kesombongan Yang kesudahannya adalah Akibat Yang akan ditanggung oleh orang Yang angkuh dan sombong itu Adalah runtuh Dan roboh Jatuh hina Maka kita Dengan mengetahui Kandungan empat ayat ini Menjadi berhati-hati Dan apabila ini adalah Sesuatu yang buruk dan tercelak Maka Kita ingin Jangan sampai ia berlaku Ke atas diri kita Kalau yang buruk Jadikan sempadan Kalau yang baik Jadikan teladan Itu istilahnya Baik Jadikan teladan Buruk Jadikan sempadan Selanjutnya kita pindah ke Tafsir ayat Namun sebelum itu Kita akan Baca dan terjemahkan dahulu Empat ayat yang akan kita pelajari Selepas itu Barulah kita Membahaskan ayat ini Dengan lebih terperinci Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim La jarama Annalaha Ya'lamu Ma yusirruna Wa ma yu'linun Innahu La yuhibbul Mustakbirin Wa idha kiala lahum Mada anzala rabbukum Kalu asatirul awwalin Liyahmilu awzarahum kamilatan Yawmal qiyamah Wa min awzari allathina yudilunahum Bighayri ilm Ala sa'ama yazirun Qad makar allathina min qablihim Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi Fakharr alayhimu s-sakfu min faukihim Wa atahumul azabu min haythu la yash'urun Allah berfirman La jarama Tidak diragukan lagi Memang kebenaran yang pasti Annalaha Sesungguhnya Allah Ya'lamu Mengetahui Ma yusirun Apa-apa yang mereka sembunyikan Wa ma yu'linun Dan apa-apa yang mereka nyatakan Atau yang mereka lahirkan Innahu Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala La yuhibbu Tidak menyukai Al-mustakbirin Orang-orang yang sombong Tidak diragukan lagi Sesungguhnya Allah mengetahui Apa yang mereka sembunyikan Dan apa yang mereka lahirkan Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyukai Orang-orang yang Menyombongkan diri Ayat berikutnya Wa idha kilalahum Dan apabila dikatakan Kepada mereka Mada Apakah Anzala Yang telah diturunkan Rabbukum Oleh Tuhanmu Kalu Mereka menjawab Asatirul awalin Dongingan-dongingan Orang-orang yang Terdahulu Berarti mereka ini Meremehkan Merendahkan Menghinakan Kebenaran Liahmilu Supaya mereka Dengan perbuatan mereka Dengan jawaban mereka Yang seperti itu Supaya mereka Memikul Awzarahum Dosa-dosa mereka Kamilatan Dengan sepenuhnya Yaumal kiamah Pada hari kiamat Maksudnya Mereka pasti Akan mendapat Balasan Karena mereka Telah berdosa Wa min Awzari Lathina Yudhillunahum Bigairi Ilmin Dan juga Memikul Dosa-dosa Orang yang Mereka Sesatkan Tanpa Pengetahuan Jadi dua dosa Yang mereka pikul Dosa mereka sendiri Dan dosa Orang-orang Yang Disesatkan Jadi mereka Menyesatkan orang lain Berapa banyak orang Yang disesatkan itu Kalau dahulu Mereka menyesatkan Sudah 10 tahun Sampai hari ini Masih tersesat orang Disebabkan Perbuatannya dahulu Maka sampai hari ini Dia masih Memikul dosa itu Dosanya Dan dosa orang-orang Yang disesatkannya Sampai kapan? Sampai hari kiamat Kalau masih ada orang Yang mengikutinya Ala Ingatlah Ketahuilah Sa'a Alangkah buruknya Mayyazirun Apa-apa Yang mereka Buat dari Perbuatan dosa itu Supaya mereka Memikul dosa mereka Sepenuhnya pada hari kiamat Dan memikul dosa Orang-orang yang mereka Sesatkan Tanpa pengetahuan Ketahuilah Ingatlah Sesungguhnya buruklah Apa-apa yang Mereka Kerjakan Dari Perbuatan-perbuatan Dosa itu Ayat berikutnya Qadmakara Sesungguhnya Telah melakukan Makar Makar adalah Tipu daya Atau rencana jahat Orang-orang Sebelum mereka Sebelum mereka Kaum-kaum terdahulu Mereka di sini Siapa? Kaum Quraish Atau penduduk Kota Mekah Fa'atallah Maka Allah Mendatangkan Bunyanahum Rumah mereka Atau bangunan mereka Minal kawa'idi Yaitu dari Fondasinya Allah datangkan apa? Allah datangkan Kehancuran Yaitu fondasinya Hancur Kemudian tiangnya Roboh Fakharra alaihim Maka Menimpa mereka Ke atas mereka As-sakfu Atab Min faukihim Dari Atas mereka Wa atahumul azab Dan azab datang kepada mereka Min haithu la yash'urun Dari arah yang mereka Tidak ketahui Mereka tak tahu Tiba-tiba datang azab Siksaan Sesungguhnya Telah merencanakan jahat Orang-orang sebelum mereka Maka Allah Hancurkan Rumah mereka Dari fondasinya Kemudian Jatuh atap Dari atas mereka Menimpa mereka Dan Allah datangkan azab Dari arah yang mereka Tidak ketahui Nah inilah empat ayat Yang akan kita pelajari Yaitu Menerangkan tentang Balasan Yang Allah telah Tetapkan Dan Allah telah Berlakukan pada masa dahulu Dan Allah akan berlakukan Pada masa sekarang Dan terus Ke masa yang akan datang Iaitu Setiap orang yang sombong Pasti akan dibalas Dengan kehancuran Kebinasaan Setiap orang yang angkuh Pasti akan rubuh Seperti rubuhnya Bangunan Yaitu Fondasinya Hancur Kemudian Tiangnya Jatuh Kemudian Atapnya Rubuh Jadi Dengan empat ayat Yang kita pelajari Kita mendapatkan Peringatan Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah jauhkan kita Dari sifat Angkuh Dan sombong Dalam hadis Rasulullah S.A.W Disebutkan La yaduhul jannah Tidak akan masuk syurga Mangkana fi qalbihi Siapa yang ada Dalam hatinya Iaitu Mithqalu Zarratin Minkibrin Iaitu Meskipun Kecil Sebesar Zarah Sifat sombong Jadi Kalau ada sifat sombong Dalam hati Sedikit saja Itu menghalang Seseorang Untuk masuk ke Syurga Kalau terhalang Masuk syurga Lalu masuk apa? Neraka Karena dua saja tempat Iaitu Akhir Dari perjalanan Hidup manusia ini Iaitu Kalau tidak Di syurga Di tempat yang satu lagi Iaitu Neraka Faman zuh ziha'anin nar Siapa yang dijauhkan Dari neraka Wa udh khilal jannah Dan dimasukkan ke syurga Faqad faz Dialah orang yang beruntuk Maka hati-hati Ujung ayat Wa mal hayatul dunya Illa mataul gurur Tidaklah kesenangan hidup dunia ini Melainkan kesenangan hidup yang menipu Banyak orang yang tertipu oleh dunia ini Allah berikan kepadanya dunia sedikit saja Lebih dari yang lain Angkuh Sombong Dengan harta yang ia miliki Allah beri kuasa sedikit saja Tak lama Satu periode Paling-paling dua periode lah Dua kali lima tahun Kalau periode pada masa sekarang Sudah angkuh Sudah sombong Tipu daya dunia Membuat manusia Menjadi sombong Pengikut ramai Ramai orang yang memuji Dan memuja Karena kehebatannya Bisa membuat seorang Menjadi angkuh Dan sombong Karena kepintarannya Pandai Umpamanya Itu pun juga boleh Membuat orang angkuh Banyak sebab Yang membuat orang Bisa angkuh dan sombong Tapi kita jangan tunjuk orang lain Dia itu sombong Boleh jadi kita yang menunjuk itu Lebih sombong dari orang yang ditunjuk Maka Kita senantiasa bawa Kepada diri kita sendiri Maka kita terus Memohasabah diri kita Dan bermohon kepada Allah Supaya dijauhkan dari sifat Sombong Mungkin Ada seseorang itu Nampaknya dia menyembungkan diri Tapi padahal tidak Nah Tapi kita memahaminya Sombong betul Sifat Tapi sebenarnya tidak Apa sebab Sebab Kita tak tahu Boleh jadi Dia menyebut dirinya itu Bukan tujuannya untuk menyembungkan diri Mungkin memotivasi orang lain Umpamanya Saya Untuk Pembangunan masjid ini Saya yang akan Menyelesaikannya Sampai akhir Umpamanya lah Karena masjid itu terbengkalai Maka jangan fahami Sombong betul lah Bapak Dia saja nampaknya yang akan Jangan Karena boleh jadi Dia ingin Memberikan Yang terbaik Dari Infak Yang ia lakukan itu Iaitu Ia ingin Masjid itu selesai Dan jemaahnya Merasa selesa Nyaman Untuk beribadah dalamnya Maka Kita Lebih baik Menunjuk diri sendiri Daripada menunjuk orang lain Sama seperti kita Menunjuk Dengan jari kita Satu jari itu ke orang lain Tetapi Tiga lagi Jari tengah Jari Manis Dan jari kelingking Itu menunjuk Diri kita sendiri Maka ketika kita Mempelajari Tentang ayat-ayat yang berkaitan Dengan sombong Angkuh Dalam ayat ini Maka kita Memakaikannya Untuk diri kita sendiri Mudah-mudahan Kita bisa Memohasabah diri Dan mudah-mudahan Dihindarkan dari Kesombongan Keangkuhan Supaya kita Tidak terjatuh Tidak Rubuh Seperti jatuhnya Orang-orang yang Sombong dahulu Keangkuhan Dan kesombongan Yang paling besar Adalah menolak Kebenaran Inilah Dia empat ayat Yang akan kita Belajari In sya Allah Selanjutnya kita Pindah ke Tafsir ayat Iaitu penjelasan Yang lebih panjang Dari ayat Tujuannya Supaya kita Lebih dekat lagi Dengan kandungan Ayat Ayat 23 La jarama Annallaha Ya'lamu Mayusirun La jarama Maknanya Hakkan Sebenarnya Adalah sesuatu Yang pasti La jarama Atau Tidak diragukan Lagi Iaitu Annallaha Sesungguhnya Allah Ya'lamu Mayusirun Mengetahui Apa yang Mereka Sembunyikan Itu tidak Diragukan lagi Apa sebab Allah mengetahui Apa yang Disembunyikan Allah Pencipta Segala sesuatu Maka Allah Mengetahui Segala Ciptaannya itu Baik Yang lahir Ataupun Yang tersembunyi Sekalipun Wallahu Alimum Bidhatis Sudur Allah Mengetahui Apa yang Tersimpan Di dalam Dada manusia Apa makna Allah Mengetahui Nah Dari sisi Makna Bahasa Biasa Iaitu Allah Mengetahui Maknanya Tidak ada Yang luput Dari Pengetahuan Allah Semuanya Allah Ketahui Maknanya Allah Sampai Kepada Sesuatu Itu Iaitu Kalau yang Dikatakan Allah Sampai Kepada Apa yang Dikatakan Yang Disembunyikan Dalam Dada Di dalam Relung Hati Yang Paling Dalam Tersembunyi Meskipun Di dalam Hati Yang Paling Dalam Allah Sampai Kesitu Pengetahuan Allah Itu Meliputi Bukan Hanya Yang Zahir Lahir Tetapi Juga Yang Fatin Yang Tersembunyi Jadi Apabila Allah Mengetahui Sampai Kepada Yang Tersembunyi Tujuannya Adalah Karena Hidup Ini Adalah Sebagai Ujian Dan Nanti Ada Balasan Maka Allah Mengetahui Untuk Membalas Allah Mengetahui Untuk Membalas Allah Mengetahui Yang Baik Dari Manusia Maka Yang Allah Ketahui Allah Akan Balas Apa Saja Yang Dibuat Oleh Manusia Allah Mengetahuinya Maka Allah Perintahkan Malaikat Untuk Mencatat Buat Wahai Malaikat Catatan Cukup Terperinci Sempurna Tentang Apa Saja Yang Dibuat Oleh Manusia Aku Mengetahui Apa Yang Mereka Nyatakan Dan Apa Yang Mereka Sembunyikan Semua Catat Seperti Sekarang Niat Dalam Hati Kita Allah Tahu Saya Tak Tahu Niat Yang Hadir Ini Boleh Jadi Yang Hadir Ini Niatnya Bukan Menonton Ilmu Boleh Jadi Dia Ngintip Ngintip Apa Yang Kita Sampaikan Apa Yang Sampaikan Ustaz Mungkin Ada Yang Mau Mencari Kesalahan Adalah Tapi Saya Tidak Berburuk Sangka Ini Menyebut Nyebut Saja Nah Orang Lain Tak Tahu Tetapi Allah Subhanahu Atala Mengetahui Nah Apabila Allah Mengetahui Maka Allah Akan Membalas Maka Jangan Sangka Bahwa sebenarnya Kita Berhadapan Dengan Manusia Tidak Sebenarnya Kita Berhadapan Dengan Allah Subhanahu Atala Ada Rencana Jahat Rencana Jahat Tersimpan Rapi Dalam Hati Manusia Tak Diceritakan Pada Siapa Siapa Tapi Allah Mengetahui Maka Setiap Rencana Jahat Itu Nah Nanti Ayat Yang berkata Dengan Rencana Disebutkan Setiap Rencana Jahat Itu Tidak Akan Berhasil Karena Rencana Jahat Itu Akan Kembali Kepada Orang Yang Merencanakan Bagaimana Dahulu Rasulullah Akan Dibunuh Sudah Disepakati Dalam Satu Rencana Jahat Yang Mereka Sepakati Bahawanya Rasulullah Pada Malam Itu Akan Dibunuh Dikupung Rumah Rasul Rasul Akan Dibunuh Itu Rencana Mereka Tapi Rencana Tinggal Rencana Karena Allah Subhanahu Ata'ala Menggagalkan Rencana Jahat Mereka Itu Jadi Allah Mengetahui Apa Yang Disembunyikan Dan Apa Yang Dinyatakan Rasulullah Tahu Rasulullah Tak Tahu Mana Rasulullah Tahu Mereka Merencanakan Apa Kemudian Mereka Akan Melakukan Apa Rasulullah Tak Tahu Bila Kapan Rasulullah Tahu Setelah Allah Yang Maha Tahu Memberitahukan Wahai Rasulku Malam ini Kamu Mesti Keluar Dari Rumahmu Rumahmu Sekarang Sudah Dikepung Mereka Akan Membenuhmu Sebelumnya Rasulullah Tahu Rasulullah Rasulullah Tahu Karena Yang Maha Tahu Mengetahui Dan Memberitahukan Apa Belasan Yang Diterima Oleh Orang Yang Merencanakan Jahat Allah Hancurkan Mereka Allah Binasakan Mereka Itu Sudah Menjadi Sunnatullah Istiqbaran Fil ardi Wa Makras Sayyi Wala Yahikul Makru Sayyi Illa Bi Ahli Tidaklah Rencana Jahat Itu Melainkan Menimpa Kepada Orang Yang Merencanakannya Maka Kalau Kita Ada Orang Yang Merencanakan Jahat Terhadap Diri Kita Tak Usah Risau Tak Usah Risau Tapi Risau Juga Tak Usah Apa Sebab Allah Mengetahui Apa Yang Mereka Sembunyikan Itu Dan Allah Sudah Menyatakan Dengan Jelas Setiap Orang Yang Merencanakan Jahat Kembali Rencana Jahat Itu Kepada Dirinya Sendiri Lajarama Tidak Diragukan Lagi Sesungguhnya Allah Apa-apa Yang Mereka Sembunyikan Dan Apa-apa Yang Mereka Lahirkan Yang Mereka Nyatakan Artinya Semuanya Allah Mengetahui Kan Dua Saja Sesuatu Itu Kalau Tidak Disembunyikan Dilahirkan Itu kan Dua Yang Apa Yang Bertentangan Yang Berlawanan Kalau Tidak Dilahirkan Disembunyikan Tapi Disebutkan Yang Disembunyikan Dulu Baru Yang Dilahirkan Apa Rahasianya Ini Untuk Menjelaskan Kalau Yang Yang Disembunyikan Saja Allah Mengetahui Apa Lagi Yang Dilahirkan Maka Disebutlah Yang Yang Lebih Susah Untuk Diketahui Lebih Dahulu Yaitu Yang Dilahirkan Tetapi Susah Itu Bagi Manusia Untuk Mengetahuinya Bagi Allah Tak Ada Yang Susah Allah Mengetahui Yang Disembunyikan Dan Mengetahui Yang Dilahirkan Maka Kalau Kita Berilmu Tentang Allah Subhanallah Yang Maha Mengetahui Ilmu Itu Yang Membuat Kita Menjadi Tenang Kita Punya Musuh Punya Ada Orang Yang Mendengki Kita Ada Ada Orang Yang Berniat Jahat Terhadap Kita Ada Kata Orang Tua Tua Kita Sebanyak Orang Yang Suka Sebanyak Itu Pula Orang Yang Benci Kita Kita Berbuat Baik Sekalipun Tak Ada Kita Melangis Kesalahan Apa Ada Juga Orang Yang Membenci Kita Seperti Nabi Dan Rasul Ada Mereka Melakukan Kesalahan Mereka Maksum Mereka Dipelihara Dari Melakukan Kesalahan Terjaga Dari Melakukan Kesalahan Tapi Ada Tidak Orang Yang Membenci Rasul Memusuhi Rasul Ada Maka Jangan Pernah Berfikir Bahawasanya Kita Ini Akan Tidak Ada Musuh Sama Sekali Selagi Hidup Di Dunia Ini Pasti Ada Musuh Kapan Baru Tidak Ada Musuh Nanti Masuk Dalam Syurga Barulah Tak Ada Musuh Dalam Syurga Itu Selamat 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 Tak Ada Yang Tak Selamat Tapi Kalau Di Dunia Ini Tak Ada Yang Selamat Dari Rencana Jahat Atau Niat Buruk Atau Perlakuan Dari Musuh Musuh Dan Orang Orang Yang Membenci Kita Innahu La Yuhibbul Mustakbirin Sesungguhnya Dia Allah Tidak Menyukai Orang Orang Yang Menyombongkan Diri Siapa Yang Dimasukkan Orang Menyombongkan Diri Tadi Sudah Kita Sebutkan Yaitu Orang Yang Menolak Kebenaran Kebenaran Itu Turunnya Dari Sisi Allah Kepada Rasul Rasul Yang Dihutus Kepada Nabi Muhammad Umpamanya Kebenaran Iaitu Agama Islam Yang Mulia Iaitu Berupa Al-Quran Wahyu Dan Hadis Yang Baginda Sampaikan Ia adalah Wahyu Tapi Ada Yang Menolak Kebenaran Itu Tidak Kami Tak Mau Yang Dibawa oleh Muhammad Itu Yang Dibawa oleh Muhammad Itu Mentauhid Tuhan Mengesahkan Allah S.W.T Kami Mau Menyembah Berhala Karena Inilah Yang Kami Warisi Dari Nenek Moyang Kami Bertahun Bergenerasi Maka Kami Tidak Akan Menyembah Apa Yang Disembah Oleh Muhammad Itu Kami Hanya Menyembah Apa Yang Disembah Oleh Nenek Moyang Kami Itu Perbuatan Perkataan Seperti Itu Adalah Kesombongan Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Apa Yang Telah Tuhan Turunkan Kepadamu Akhir Ini Menerangkan Bahawasanya Ada Orang Beriman Bertanya Kepada Orang Kafir Hei Orang Kafir Apa Yang Terah Diturunkan Oleh Tuhan Kepadamu Maksudnya Kamu Dalam Menjalani Hidup Apa Yang Kamu Ikuti Tentulah Yang Kamu Ikuti Adalah Wahyu Sebenarnya Yang Turun Dari Sisi Tuhan Merendahkan Meremehkan Meremehkan Yang Ditu Dengan Mengatakan Dongengan Dongengan Yang Terdahulu Kalau disebut Dongengan Bermakna Tak ada Berlaku Apa-apa Hanya Cerita Kosong Al-Awwalin Yaitu Dari Generasi Generasi Yang Terdahulu Maka Orang Yang Menyombongkan Diri Biasanya Adalah Orang Yang Merendahkan Orang Lain Orang Yang Menyombongkan Diri Biasanya Dia Membesarkan Dirinya Dan Mengecilkan Orang Lain Memuliakan Dirinya Dan Menghina Orang Lain Maka Dalam Hadis Nabi Disebutkan Al-Kibru Keangkuhan Itu Kesombongan Itu Adalah Batarul Hak Iaitu Menolak Kebenaran Menolak Kebenaran Wa Ghamtun Nas Dan Meremehkan Manusia Merendahkan Manusia Siapalah Dia Itu Hum Aradziluna Mereka Orang Orang Yang Hina Iaitu Kekayaannya Tidak Seperti Kekayaan Kita Tak Punya Kuasa Apa-apa Tak Tak Pandai Seperti Kita Siapalah Mereka Dengan Perkataan Meremehkan Merendahkan Seperti Itu Itu Adalah Bentuk Keangkuhan Dan Kesombongan Kalau Kepada Rasulullah Dahulu Mereka Juga Mengatakan Siapa Muhammad Orang Yang Tak Tahu Turis Baca Tak Tahu Apa-apa Orang Yang Miskin Kita Ini Orang Kaya Kita Ini Orang Yang Pandai Bersyair Iaitu Menyusun Kata-kata Kita Adalah Orang Yang Belajar Kitab Suci Ahlul Kitab Kita Tahu Kandungan Isi Kitab Taurat Zabur Injil Muhammad Itu Puta Huruf Tahu Apa Dia Dia Seorang Pengembala Saja Orang Miskin Lagi Yatim Fiatu Tak Ada Punya Ahli Keluarga Maka Itu Adalah Ghamtunas Iaitu Meremehkan Merendahkan Manusia Bentuk Keangkuhan Ada Juga Tidak Kita Jumpai Keangkuhan Itu Pada Bahasa Sekarang Ada Siapa Orangnya Supaya Mereka Itu Memikul Dosa Dosa Mereka Kamil Sepenuhnya Yaumal Kiamah Pada Hari Kiamat Orang Yang Sombong Adalah Orang Yang Berdosa Kesombongan Yang Paling Besar Menolak Kebenaran Meremehkan Manusia Itu adalah Bentuk Kesombongan Maka Tanggunglah Dosanya Yaitu Pikullah Dosa itu Pikul dosa ini Apa maknanya Bawa dosa itu Kemudian nanti Dosa itu Akan dibalas Dengan siksa Besar dosa Besar siksa Banyak dosa Banyak siksa Bermacam-macam Bentuk dosa itu Macam-macam Bentuk dosa itu Bermacam-macam Bentuk kesalahan Dosa itu Berkaitan dengan Kesalahan Umpamanya Kesalahan Menyekutukan Allah Itu dosa Dosa syirik Umpamanya Lagi Membunuh Dosa membunuh Berzina Dosa zina Kemudian Memakan riba Dosa riba Apa lagi yang lain Lari daripada perang Umpamanya Raka pada orang tua Dan lain sebagainya Ini adalah Bentuk-bentuk dosa Berkaitan dengan Kesalahan-kesalahan Maka banyak dosa Macam-macam bentuknya Macam-macam pula Siksanya Siapa yang melakukan Kejahatan Keburukan Sekecil apapun Pasti Dia akan Melihat Balasannya Ya 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 Itu Dia akan Melihat Melihat apa Melihat Balasan dari Siksa itu Dia ada Tiga kata Yang berurutan Yang pertama Kesalahan 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 Apabila Dilakukan Maka Orang yang melakukan Kesalahan itu Mendapat dosa Dosa Kalau tidak terhapus Maka dosa itu Akan Dibalas menjadi Siksa Jadi ada Dosa Dosa ada pada diri dia Kesalahan Sudah tidak Dilakukan lagi Tetapi dosa Berupa Binti hitam Itu ada Di atas hatinya Jadi ada Binti hitam Tadi dia tidak Menempatkan janji Nah sekarang Ada binti hitam Apa lagi Kesalahan 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 Banyak kesalahan Banyak binti hitam Binti hitam Binti hitam Binti hitam Di atas hati Nah binti hitam ini Ini dosa Nah binti hitam ini Akan dibalas oleh Allah Dengan siksa Apa siksanya Kepalanya sakit Apa siksanya Hartanya hilang Apa siksanya Macam-macam lah ya Banyak siksaan itu Bentuk siksaan itu Kebunnya tak menjadi Apa lagi siksanya Macam-macam lah ya Macam-macam sekali Mau Pergi Ke satu tempat Bawa kenderaan Kenderaannya tak ada masalah apa-apa Tiba-tiba Diterjalannya Rusak Berhenti Siksa Maka kalau ada berlaku Apa yang tidak kita inginkan Amuhasabahlah diri Boleh jadi Yang berlaku itu Adalah Siksaan Jangan cepat-cepat Berbaik sangka Pada diri sendiri Ini ujian bagi Allah Untuk meninggikan Kedudukan saya Mana ada saya Melakukan kesalahan Apa-apa Ini supaya Lebih banyak lagi Pahala yang saya Bukan boleh jadi Itu adalah Siksaan Karena kita berdosa Maka muhasabah diri Kalau Kepada diri Maka berprasangkalah Dengan persangkaan yang buruk Kepada diri kita Kalau kepada orang lain Berprasangkalah Persangkaan yang baik Tapi kalau kepada diri Mungkin saya melakukan kesalahan Apa-apa yang buruk berlaku Ini mungkin Siksaan yang Allah Berikan kepada saya Sebagai peringatan Supaya Saya bertawabat Kepada Allah Subhanallah Jadi ada tiga Apa tadi yang tiga itu Kesalahan Setelah itu apa Dosa Setelah itu Siksa Supaya Tidak sampai kepada Siksa Kita terima Maka Bertawabat lah Minta ampun lah Mohon maaf lah Supaya dosa Yang ada Pada diri kita itu Binti hitam Yang ada di atas Hati itu Dihapuskan oleh Allah Kalau Allah Hapuskan Maka Terhindar dari Siksa Tapi kalau Allah Tak hapuskan Mungkin sekarang Belum disiksa Karena Allah Masih memberi Penutupan dosa Tapi kalau Allah Sudah buka dosa itu Maka Akan Mendapat Siksa Ada orang Sudah 10-20 tahun Banyak sekali Kesalahan yang Dia lakukan Macam-macam Kesalahan Tapi sampai hari ini Badannya sehat juga Hartanya bertambah juga Kemudian Punya jawatan Tinggi juga Orang lain Suka juga Ramai juga Apa ini Yang berlaku ini Maka kita katakan Boleh jadi Allah Menutupi dosanya Dan tidak Menyiksanya Tapi itu namanya Istidraj Iaitu Allah memberi tangguh Kepadanya Tapi bukan berarti Allah melepaskannya Tak Sampai waktunya Allah akan Menyiksanya Seperti Kafir Quresh Satahun Dua tahun Berapa tahun Sampai 13 tahun Rasulullah di Mekah Kafir Quresh dalam Keangkuhan dan Kesombongan mereka Tak mahu menerima Kebenaran Bahkan berakhir dengan Kesepakatan Untuk membunuh Rasulullah 13 tahun Lamanya mereka Dalam keangkuhan Kemudian Rasulullah Pindah ke Madinah Sampai di Madinah Mereka tetap juga Menyerang Rasulullah Maka berlakulah perang Perang-perang Bersama dengan Rasulullah Sampai mereka dari Mekah Ke Madinah Mengepung Kota Madinah Berperang Itulah perang Uhud Perang Ahzab Mereka datang dari Kota Mekah Untuk memerangi Rasulullah Sampai ke tahap Seperti itu Tapi bagaimana Kesudahan Mereka Ditaklukkan Mereka Bukan hanya Memikul dosa mereka Mereka juga Memikul dosa Orang-orang yang Mereka sesatkan Orang-orang yang Mereka sesatkan Berarti ada Orang yang disesatkan Yang mereka itu Tidak Menyadari Bahawasnya Mereka disesatkan Orang yang Memiliki dosa Karena sesat Maka Kemudian dia Menyesatkan orang lain Maka bertambahlah Dosa itu padanya Jadi ada berapa dosa Dua dosa Dosa dia sesat Kemudian dosa Satu lagi Dosa Menyesatkan orang lain Nah kalau dosa dia Dia dapatkan Ketika dia masih hidup Dia menanggung dosa Yang dia lakukan sendiri Tapi kalau dosa Dari orang-orang Yang disesatkan Selagi orang yang disesatkan Itu masih hidup Meskipun Orang yang menyesatkan Sudah mati Sudah dalam kubur Tapi dia ini Masih tetap Mendapat Dosa Jadi tetap terus Memikul dosa Sudah berapa lama Dia meninggal dunia Sudah 100-200 tahun Yang lalu meninggal dunia Tetapi orang yang disesatkan Masih mengamalkan Kesesatan Bahkan menyesatkan Pula orang lain Generasi berikutnya Maka selama itulah Dia memikul dosa Tanpa henti Dan semakin banyak Maka berfikirlah Untuk Menyesatkan orang lain Jadi kalau ada Namanya Sedekah jariah Yaitu Sedekah yang berterusan Dia dapat Pahalanya Berarti ada juga Dosa jariah Yaitu dosa yang berterusan Dia dapat Ada hadis nabi Mandalla ala khairin Falahu ajri misli fa'ilihi Siapa yang menyuruh Orang lain melakukan kebaikan Kemudian orang lain itu Melakukan kebaikan Maka dia Mendapatkan kebaikan Orang lain Yang dia bawa itu pun Juga mendapat kebaikan Dan dia mendapat lagi Sebanyak orang lain itu Mendapatkan kebaikan Maksudnya kita pergi Ke majlis ilmu ini Kita dapat kebaikan Kemudian ada orang lain Orang sebelah rumah kita itu Nampaknya malam-malam Macam ini Dia tak ada kegiatan apa-apa Pak Kita pergi ke majlis ilmu Allah saya tak ada kenderaan Ikut saya je lah Kita sama-sama Maka kita bawa Maka kita dapat kebaikan Bapak itu juga dapat kebaikan Dan sebanyak mana Yang bapak itu dapat Karena kita yang menjadi penyebabnya Kita pun dapat Jadi berapa kita dapat? Dua Dua kita dapat Itu kalau buat satu orang Kalau buat dua orang Avanza kita kan bisa isi enam orang Sayang lah Kalau hanya dua tiga orang kita buat Maka nanti kita janji Setelah solat isya Setelah di masjid Kita jemaah Dari masjidnya saja Kita berangkat ramai-ramai Nanti kita kembali lagi ke sini Berapa banyak orang Yang bisa kita bawa Maka sebanyak itu pula Kita akan mendapatkan Balasan kebaikan Sekarang tinggal lagi Mau buat atau tidak Karena banyak manusia pada hari ini Sudahlah saya saja lah Saya saja Sudahlah baik Sudahlah syukur lah Nah tidak Kita berfikirnya adalah Nanti Mungkin orang yang bawa kita ke sini Ini sudah meninggal dunia Dari mereka itulah kita tahu Tempat ini Tempat majlis ilmu ini Maka sekarang ini masih lagi Kita ikut hadir di sini Mendapatkan manfaat Dari pemberitahuannya dahulu Meskipun dia telah meninggal dunia Sekarang dia dalam kubur Tetap menikmati hasilnya Maka jangan Merasa rugi ya Menyebarkan pengumuman Sekarang kan mudah sekali Tak perlu ngetuk pintu rumah sebelah Kirim saja pesan melalui WA Beli lagi gak Agak banyak sedikit Maka kirim Dalam grup kita Daripada komen yang Tak ada manfaatnya Sampingannya pengumuman Malam ini ada pengajian Di masjid ini Hadir tak hadir Itu urusan Mereka lah Yang penting kita Kirim saja Boleh jadi Dari seratus yang kita kirim Ada dua tiga yang datang Karena pengumuman kita itu Dua tiga kita dapat Dapat tambahan dari yang kita Dapatkan sendiri Buat baik Dapat balasan baik Buat buruk Dapat juga balasannya Balasan buruk itu siksaan Alasa ama yazirun Ketahuila buruklah Apa yang mereka lakukan Berupa perbuatan yang salah Karena mereka Menjadi berdosa Yazirun Berdosa Ayat berikutnya Telah melakukan Rencana jahat Orang-orang sebelum mereka Siapa yang dimaksudkan Sebelum mereka Mereka dalam ayat ini Sebelum kafir Quraish Siapa mereka yang Merencanakan jahat Sebelum kafir Quraish Lalu Allah menjadikan Fondasi-fondasi rumah mereka Itu roboh Ini kaitannya dengan Fondasi Bangunan Maka Kaum terdahulu Yang berkaitan dengan Bangunan itu Siapa ya Kaum terdahulu Yang membangun Bangunan Kemudian bangunan Yang mereka bangun Itu roboh Siapa dia Maka ada Yang terlalu lama tafsir Membawanya kepada Namrud Karena Namrud Memerintahkan Haman Menterinya Supaya membangun Bangunan Yang tinggi Namrud Tujuannya adalah Untuk Melihat Tuhan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Di langit Jadi buatkan saya Pencakar langit Pencakar langit Bunian Bangun-bangunan Pada masa Firaun Ada juga Menterinya Haman Kemudian pada masa Nabi Ibrahim Juga ada Iaitu Namrud Yang memerintahkan Kepada Pembantunya Untuk membangunkan Sorhan Sorhan Maknanya bangunan Yang tinggi Untuk melihat Tuhan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Pada masa Fir'aun Ada berlaku Pada masa Namrud pun Juga ada berlaku Bunianahum Minal 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 Maka Dengan rubuhnya Fondasi Maka rubuh Pula Atap mereka Minfaukihim Dari atas mereka Wa Atahumul Azab Dan datanglah Azab menimpa Mereka Min Haythula Yash'urun Dari arah Yang tidak Mereka Sangka-sangka Jadi Ayat ini Menerangkan Bahawasanya Apabila kaum Terdahulu Telah merencanakan Jahat Merencanakan Jahat Dan mereka Gagal Maka kamu Wahai Kafir Quraish Ini yang hidup Pada masa Rasulullah Kalau kamu Merencanakan Jahat Pula pada Masa sekarang Kamu pun Juga akan Gagal Dan Kalau kita Baca pada Hari ini Ayat ini Maka Kita pun Memahami Kalau ada Pada hari ini Orang yang Merencanakan Rencana Jahat Maka Akan Gagal Pula Tidak Akan Pernah Ada orang Yang merencanakan Rencana Jahat Itu berhasil Takkan ada Eh tapi Ada juga Yang berhasil Itu hanya Episod pertama Nah Dalam hidup ini Bukan satu Episod Dua Tiga Empat Mungkin Dari masa Tertentu Ada Keberhasilan Di situ Tetapi Di masa yang Panjang Pasti Kesudahannya Tapi Kesudahannya Kita tak tahu Tak berapa lama Boleh jadi Setelah Tiga puluh tahun Empat puluh tahun Maka Orang yang Merencanakan Rencana Jahat Itu Akan Menuai Kembali Apa yang Mereka Kerjakan Tidaklah Orang yang Merencanakan Rencana Jahat Itu Melainkan Dia Sendirilah Yang akan Menanggung Akibatnya Kembali Kepada Dirinya Sendiri Maka Kita Menjadi Berhati Ingat Ingat Kalau Adalah Keinginan Merencanakan Rencana Jahat Maka Cepat Berhentilah Sudahilah Apa Sebab Sebab Nanti Akan Berakibat Kepada Diri Sendiri Seperti Seperti Orang yang membangun Bangunan Dia Rasanya Nyaman Saya Di bangunan Tersebut Tetapi Sebenarnya Ada yang menguasai Bangunan Itu Iaitu Allah Subhanahu Atta'ala Menggoncangkan Bangunan Itu Mulai dari Fondasinya Kemudian Rubuhlah Tiangnya Dan Dia pun Ditimpa Oleh atap Rumah Itu Maka Dia Mati Di rumah Di Kediamannya Sendiri Kapan Itu berlaku Boleh jadi Kapan-kapan Saja Berlaku Mana Kita Tahu Seperti Ada yang Berlaku Di Sumatera Barat Iaitu Ada Galodo Umpamanya Pada malam hari Berlaku Tiba-tiba Rumah itu Sudah Tertimbun oleh Batu-batu Besar Nah Kapan Siksaan Allah itu Tiba Kita Tak tahu Tetapi Pasti Siksaan Itu Tiba Dan Ditimpakan Ke atas Orang yang Berdosa Pasti Fah Fah Kami Binasakan Mereka Disebabkan Karena Dosa-dosa Mereka Maka Empat Ayat Yang kita Pelajar Ini Adalah Empat Ayat Yang Isinya Adalah Peringatan Dan Juga Ancaman Supaya Kita Menjadi Berhati-hati Dan Juga Mudah-mudahan Lahir Rasa Takut Pada Diri Kita Dan Mudah-mudahan Terhindar Dari Sifat Angkuh Dan Sombong Dan Terhindar Pula Dari Rencana Atau Niat Melakukan Kejahatan Karena Apabila Kita Memiliki Sifat Angkuh Dan Sombong Kemudian Merencanakan Rencana Jahat Maka Kembali Akibatnya Kepada Diri Sendiri Mudah-mudahan Apa yang kita Pelajari Ini Ada Manfaatnya InsyaAllah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Wa Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Altyazı M.K.